Pedang awan merah jelit 10. Han Lin mengelus rambut Mulani. Dia tidak marah. Bahkan dia merasa iba kepada gadis ini, dapat merasakan betapa rasa cinta gadis Mongol ini kepadanya. Namun, tidak ada rasa cinta kepada gadis ini dalam hatinya. Dia tahu bahwa kalau dia menerima berdasarkan iba, maka berarti tidak akan merusak hidup mereka berdua. Mulani, maafkanlah aku, Mulani. Seperti ku katakan tadi, aku kagum dan suka kepadamu, akan tetapi rasa cinta tidak dapat dipaksakan. Mulani Han Lin dan Mulani begitu tenggelam ke dalam perasaan masing-masing sehingga mereka tidak tahu data ada sepasang metal yang menintai mereka dari jarak dekat. Pemilik sepasang metal ini adalah Ken Kok Han. Seperti kita ketahui, Ken Kok Han masih merasa penasaran sekali melihat pedang di tangan Han Lin putra ketua Pekeng Bu Koan ini ingin sekali mendapatkan pedang itu. Maka dia pun mencari jejak Han Lin ketika melihat Han Lin dan Lengsi dikeroyok. Dia menonton sambil bersembunyi dan hatinya yang sudah diracuni kebencian terhadap Han Lin itu merasa girang melihat Han Lin dan Lengsi tertawan Sam Moong. Akan tetapi alangkah kecewanya melihat Mulani datang menolong Han Lin dan terutama sekali melihat Mulani merayu Han Lin, hatinya seperti dibakar rasanya. Perasaan iri hati dan cemburu membakar dirinya, membuat kebenciannya terhadap Han Lin semakin menghebat. Seorang bijaksana selalu harus waspadat terhadap diri sendiri dan selalu ingat bahwa nafsu adalah bisikan setan yang hanya dapat dikalahkan oleh kekuasaan Tuhan. Musuh terbesar berada di dalam hati akal pikiran sendiri yang bergelimang nafsu. Sekali saja pencuri-pencuri berupa bermacam nafsu itu dibiarkan masuk, maka celakalah kita. Kok Han adalah putra ketua Pekeng Bu Koan yang selalu menjunjung tinggi kegagahan. Akan tetapi sekali nafsu kebencian sudah merasuk hatinya, maka segala macam nilai dan norma kegagahan pun ditinggalkan demi tercapainya balas dendam kebenciannya. Melihat betapa Mulani menyatakan cintanya kepada Han Lin, dia merasa iri hati sekali karena sejak pertama dia sudah tergila-gila kepada gadis mongol ini. Melihat kini Mulani menciumi Han Lin dan merayunya, merengek minta dinikahi, hampir dia tidak kuat menahan kemarahan dan kebenciannya terhadap Han Lin dan memiliki semacam obat peledak buatan ayahnya. Obat peledak ini mengandung dius dan menurut pesan ayahnya hanya boleh dipergunakan untuk menyelamatkan diri saja kalau sudah terbesak. Ketika dia berkelahi melawan T.E. Kui dan hampir celaka dulu, dia tidak membawa obat peledak ini dan sejak pengalaman itu, dia selalu membekali diri dengan obat peledak itu untuk berjaga diri. Kini, melihat betapa Mulani merangkul Han Lin sambil menangis, tanpa disadarinya lagi tangannya mengambil dua buah obat peledak itu dan dengan cepat dia membanting dua buah bola peledak itu dekat Han Lin dan Mulani. Terdengar dua kali suara ledakan dan nampak asap mengepul tebal menyelimut di tubuh Han Lin dan Mulani. Kok Han yakin akan hasil senjata rahasianya, maka dia mendekat sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan dan melihat tubuh Mulani menggeletak telentang dalam keadaan pingsan, dia lalu menodong tubuh itu dibawa keluar dari gumpalan asap pembius. Dia merebahkan tubuh Mulani di atas rumput di dalam hutan kecil seberang jalan itu dan melihat tubuh itu, merasa betapa lembut dan hangan tubuh itu tadi dalam gendongannya, kemudian teringat betapa gadis yang membuatnya tergila-gila ini jatuh cinta kepada Han Lin, pemuda yang dibencinya, maka setan dan iblis merasuki hati Kok Han. Gairah berahi menggulungnya dan dia tidak mampu bertahan lagi. Tidak memperdulikan lagi segala akibatnya, dia lalu menanggalkan pakaian Mulani. Terjadilah perbuatan keji yang terkutuk. Kok Han dengan sepenuh hatinya, dengan kasih sayang yang memuncak, menggauli dan memperkosa gadis yang masih dalam keadaan terbius itu. Setelah semuanya berakhir barulah dia sadar akan kejinya perbuatannya dan dia merasa menyesal bukan main. Akan tetapi sesal itu hanya melahirkan pemutaran otak bagaimana agar dia terhindar dari akibatnya. Segera dia memondong tubuh yang telanjang dari Mulani, kembali ke tempat di mana Han Lin juga rebah dalam keadaan tingsan. Kemudian, dia mengambil pakaian Mulani dan ditaruh berserakan di tempat itu dan dia pun menelanjangi Han Lin setelah menghapus semua tanda-tanda peledakan dua buah bola peledaknya, Kok Han lalu pergi dengan diam-diam. Dia telah mengauli Mulani. Biarpun akhirnya Mulani akan menikah dengan Han Lin, namun dia telah mendahului pemuda itu, telah memerawani Mulani. Iblis dalam benaknya tertawa-tawa penuh kegembiraan, menertawakan pemuda yang dibencinya, dan menertawakan gadis yang dicintanya akan tetapi malah mencinta pemuda yang dibencinya itu. Pengaruh obat bius itu memang hebat. Tidak kurang dari empat jam Mulani dan Han Lin menggelepak pingsan dalam keadaan telanjang bulat. Tadi, sebelum dia pergi, dengan cerdik Kok Han telah menciumkan obat penawar dari sebuah botol kecil dan inilah yang membuat gadis itu lebih dulu siluman, seperti dikehendakinya. Ketika Mulani sadar, ia menggigil kedinginan akan tetapi ia lalu terbelalak memandang tubuhnya sendiri yang telanjang bulat dan pakaiannya berserakan di sekelilingnya. Kemudian dia menjerit ketika melihat Han Lin menggelepak tak jauh dari situ dalam keadaan telanjang bulat pula. Mendengar jerit tangis Mulani menyadarkan Han Lin dia membuka matanya dan dia pun terkejut setengah mati melihat dirinya telanjang bulat, demikian pula diri Mulani menangis sesenggukan. Dia cepat mengenakan pakaiannya kembali dan sambil membelakangi Mulani dia berkata, Mulani, kenakan pakaianmu, baru kita bicara, suaranya gemektar penuh kegelisahan. Apa yang dilihatnya tadi membuatnya mengingat-ingat. Bagaimana mungkin dia dapat bertelanjang bulat bersama Mulani di tempat itu? Dia teringat betapa tadinya Mulani menangis di pundaknya, minta diambil sebagai istri, kemudian terdengar ledakan, asap tebal dan dia pun tidak ingat apa-apa lagi. Bagaimana tahu-tahu mereka bertelanjang bulat bersama? Mulani masih terisak ketika ia menggunakan pakaiannya, kemudian berkata, Han Lin, tidak aku sangka engkau akan sekejam itu kepada aku. Yang ku kehendaki bukan begini, akan tetapi kita menikah dengan resmi, baru kita menjadi suami istri, gadis itu menangis lagi. Akan tetapi aku, kau, ahaha, kau telah menodaiku, Han Lin terbelalak. Mulani, apa kau kata? Aku, aku tidak melakukan kekejian itu. Aku pingsan dan baru saja aku siuman, Han Lin, apakah salah dugaanku bahwa engkau seorang jantan yang suka mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Apakah engkau hanya seorang pengecut yang mempergunakan kesempatan kemudian tidak mau mengakui? Tapi, tapi, aku tidak mengerti. Mulani, Han Lin, aku siuman dan mendapatkan diriku telanjang bulat dan sudah ternoda. Dan engkau, engkau rebah di sini, juga telanjang bulat. Harus lebih kujelaskan lagi kah? Engkau tidak mau bertanggungjawab? Bagaimana kalau seluruh dunia Kang Ngawur mendengar akan perbuatanmu ini? Mulani masih menangis dan Han Lin tertegun. Dia percaya kepada Mulani. Jelas bahwa Mulani diperkosoa orang selagi pingsan seperti dia, akan tetapi siapa yang melakukannya, di luar kesadarannya? Rasanya tak mungkin. Akan tetapi siapa mau percaya kalau mendengar keadaan mereka berdua bertelanjang di tempat itu? Apakah pembius itu mengandung obat perangsang yang membuat dia lupa diri dan menggauli Mulani? Melihat pemuda itu terlongong saja, Mulani menjerit dan menangis terseduh-seduh. Han Lin, engkau, engkau tidak mau bertanggungjawab? Aku lebih baik mati, biar ku bunuh diri di depanmu gadis itu lalu menyambar pedangnya. Han Lin melompat dan merampas pedang itu. Mulani, jangan berbuat bodoh. Tentu saja aku bertanggungjawab, kalau memang aku yang melakukan perbuatan itu. Kalau benar melakukan perbuatan itu, habis siapa lagi? Tidak ada orang lain di sini dan orang-orang pembantu ayahku tidak mungkin berani melakukannya. Engkau lah pelakunya, kau sadari atau tidak? Engkau lah baiklah, Mulani. Aku seorang laki-laki, kalau memang demikian halnya, tentu saja aku berani bertanggungjawab. Aku akan menikahimu, sekarang juga, Han Lin mariku hadapkan engkau kepada ayahku agar pernikahan kita dapat segera dilangsungkan, karena tidak berdaya dan tidak dapat menuduh siapa yang melakukan perbuatan itu selain dia sendiri. Terpaksa Han Lin menurut dan bersama Mulani dia melakukan perjalanan cepat ke utara, menunggang kuda. Kumakan tentu saja girang sekali menerima kedatangan puterinya yang menggandeng seorang pemuda tampan gagah yang diperkenalkannya sebagai Han Lin, dan kekasihnya yang sudah dipilihnya untuk menjadi suaminya. Seluruh keluarga itu bergembira, terutama Kumakan yang mengira bahwa puterinya telah berhasil dengan siasat mereka yang mereka rencanakan, yaitu memujuk Han Lin agar menjadi suami Mulani dan kemudian orang muda itu dapat dijadikan matematik setelah memperoleh hadiah kedudukan di kota raja. Atas desakan Mulani dan juga atas persetujuan Han Lin yang tidak dapat berbuat atau bicara banyak, pernikahan itu dilangsungkan, tanpa menanti kembalinya Sam Moong yang sedang melaksanakan tugas lain, yaitu menghubungi Kiu Taikam di Istana Kerajaan Teng Mulani yang mendesak agar tidak usah menanti mereka. Setelah sebulan pernikahan dirayakan, Han Lin tetap tidak mau menggauli Mulani. Sekali saja, kalau hal itu benar terjadi, merupakan perbuatan terkutuk dariku. Aku ingin bersembah yang dulu di depan makam ayah bundaku untuk mohon ampun, atas perbuatanku yang memalukan nama leluhur itu, Mulani, sebelum aku dapat menjadi suamimu dalam arti yang seluas luanya dan sedalam dalamnya, akan tetapi kita telah menikah, Han Lin aku telah menjadi istrimu yang sah dan engkau menjadi suamiku, bantah Mulani yang tentu saja merasa tidak senang dengan sikap suaminya. Benar, akan tetapi apa yang terjadi di hutan itu sungguh akan selalu menjadi kenangan terburuk dan perasaan dosa dariku sebelum aku bersembah yang di depan makam orang tuaku di Kota Raja. Ku harap engkau suka bersabar dan memaklumi keadaanku, Mulani. Mulani terpaksa tidak dapat memaksa, walaupun di dalam hatinya ia gelisah sekali karena ternyata bahwa ia telah mengandung akibat hubungan sebadan yang terjadi di luar pengetahuannya itu. Sebetulnya, di dalam hati kecilnya ia juga meragu adakah benar Han Lin yang menggaulinya. Melihat watak dan sikap Han Lin, agaknya sukar dipercaya bahwa Han Lin akan mengambil kesempatan seperti itu untuk bertindak keji. Bahkan ia sendiri menyaksikan bahwa ketika ia sadar lebih dulu, Han Lin masih belum siuman. Akan tetapi, kalau tidak menuduh Han Lin, lalu menuduh siapa? Dan peristiwa itu bahkan telah menolongnya, menolong tercapainya siasat yang direncanakan. Tentu saja ia merasa gembira sekali dengan terjadinya peristiwa yang menimpa dirinya itu. Peristiwa itu telah mendatangkan dua hasil. Pertama, keinginannya untuk menjadi istri Han Lin terkabul, dan ayahnya dapat menanam seorang matu-matu di Istana Kaisar Teng sebagai seorang mantu. Tentu saja Han Lin dapat dipercaya. Akan tetapi, sejak malam perayaan sampai sebulan lebih, Han Lin menolak menggaulinya sebagai seorang suami, dengan alasan untuk berziarah dulu ke makam orang tuanya. Pagi hari itu, suami istri yang dari luar nampak rukun itu, duduk makan pagi di beranda depan. Dalam kesempatan ini, Han Lin mengutarakan maksud hatinya. Mulani, ku harap engkau tidak melupakan janjimu tentang angin pokiam, dia mulai. Suamiku, aku pun menagih aku. Sejak pernikahan kita, engkau belum benar-benar menjadi suamiku. Mulani, bukankah sudah ku beritahukan alasanku? Biarpun di luar kesadaranku, kita sudah berhubungan sebagai suami istri, bukan Mulani menghela nafas panjang. Benar, dan yang satu kali itu telah diberkai para dewa, suamiku. Aku telah mengandung sebagai akibat hubungan kita yang satu kali itu, apa Han Lin melompat berdiri. Suamiku, mengapa terkejut? Sepatutnya engkau bergembira, bukankah kita akan mempunyai anak, mempunyai keturunan mohon Lin menghela nafas panjang. Tentu saja, kita seharusnya bergembira. Aku hanya terkejut karena tidak menyangka-nyangka bahwa perbuatan di luar kesadaran itu akan membuahkan seorang anak. Sekarang, keinginanmu bagaimana, Han Lin suamiku seperti ku katakan tadi, aku menagih janjimu. Pedang itu harus ku serahkan kembali kepada Kaisar dan aku sekalian akan mengunjungi makam keluargaku, ayah bundaku. Kalau begitu, mari kita menghadap ayah, karena pedang itu disimpan oleh ayahku, suami istri ini lalu menghadapku makan. Mendengar permintaan puterinya agar angin pokiam diserahkan kepada Han Lin, ketua suku Mongol itu berkata, Tentu saja. Engkau adalah putera mantuku, Han Lin sudah sepantasnya kalau engkau yang mewakili aku untuk mengembalikan pedang itu kepada Kaisar Tacung dari Kerajaan Teng. Engkau serahkan pedang ini dan terimalah kedudukan tinggi di sana. Dengan demikian, maka hubungan antara Kaisar dan kami menjadi baik. Kami mengharapkan agar engkau menjadi jembatan hubungan baik itu demi kebaikan kedua pihak. Pada hari-hari sebelumnya Han Lin sudah mendengar dari Mulani bahwa ayahnya ingin agar dia mengembalikan pedang dan menjadi penyelidik bangsa Mongol Dan sedapat mungkin membujuk Kaisar agar bersikap bersahabat terhadap bangsa Mongol, terutama suku bangsa yang dipimpin oleh kumakan. Di dalam hatinya, Han Lin tidak mungkin mau berhianat terhadap Kaisar. Akan tetapi kalau hanya mengusahakan agar kedua bangsa menjalin hubungan baik, tentu saja dia tidak berkeberatan. Dia pun menyatakan kesanggupannya dan berjanji bahwa setelah dia diterima Kaisar dan memperoleh kedudukan, Dia akan pulang dan memboyong Mulani. Suamiku, biarkan aku ikut pergi denganmu, Mulani merengek karena dia tidak ingin ditinggalkan suaminya tercinta. Mulani, perjalanan ini jauh dan berbahaya sedangkan engkau sedang mengandung. Amat berbahaya dan tidak baik kalau engkau ikut. Dan kita belum tahu bagaimana penerimaan Kaisar kepadaku nanti. Tidak, engkau tinggal saja di sini dan aku berjanji bahwa aku akan memboyongmu ke sana kalau aku sudah berhasil. Kata Han Lin kumakan membenarkan ucapan mantunya dan melarang Mulani ikut dengan suaminya yang akan membahayakan keselamatannya sendiri. Bahkan mungkin akan menggagalkan tugas Han Lin demikianlah, sambil membawa angin pokiam dan menerima bekal dan seekor kuda dari ayah mertuanya, Han Lin berangkat menuju ke selatan. Sebelum dia berangkat, yang menjadi kenangannya sampai sekarang adalah pesanku Makon bahwa kalau dia bertemu dengan Sam Moong, agar dia dapat bekerja sama dengan mereka. Sam Moong adalah pembantu kami, dan engkau adalah menantuku, sudah sewajarnya lah kalau engkau bekerja sama dengan mereka. Han Lin, jalan hidupnya sudah menyimpang, pikirnya. Dia berada dalam posisi yang terbalik sama sekali dari keadaannya sebelum menikah dengan Mulani. Pernikahan yang tidak ada artinya sama sekali baginya. Sampai sekarang dia pun belum pernah menyentuh istrinya itu. Dia masih meragukan apakah dia yang melakukan hubungan dengan Mulani ketika itu, akan tetapi sekar sekali untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Akan tetapi yang jelas, Mulani telah diperkosa. Ini sudah menjadi kenyataan yang tak dapat dibantah lagi karena buktinya. Mulani sekarang mengandung. Anaknya kah yang dikandungnya itu? Atau bukan? Dia menjadi pusing. Dia memang suka dan kagum kepada gadis Mongol itu, akan tetapi dia tidak ingin menjadi suaminya. Dia tidak ingin mempunyai perasaan cinta kasih untuk itu. Akan tetapi apa hendak dikata? Keadaan menghendaki lain dan kini dia suami Mulani, dan yang lebih membingungkan, dia mantuku makan yang menghendaki agar dia menjadi semacam matu-matu di istana kaisar kerajaan Teng. Hen Bin Moong terhuyung-huyung sambil tertawa-tawa. Dia telah terluka hebat, keracunan oleh pukulannya sendiri yang membalik ketika beradu tenaga dengan Hon Lin. Kadang-kadang dia menggigil, dan napasnya sesak terengah-engah. Akan tetapi dia masih terus tertawa dan terkekeh. Luka di sebelah dalam yang mengandung racun itu, agaknya telah membuat Hen Bin Moong menjadi gila. Akhirnya, ketika dia mendaki bukit itu, setibanya di lareng bukit, dia terhuyung dan roboh pingsan. Dahinya terjatuh menimpa batu sehingga berdarah. Dia mengeluarkan teriakan sekali. Pada saat itu, dari puncak bukit turun seorang wanita. Wanita ini masih muda sekali, usianya 18 tahun lebih, cantik jelita dan lembut, langkahnya ringan dan seperti orang menari saja, pakaiannya serbab putih dari sutra halus. Mengherankan melihat wanita yang seperti putri kerajaan itu berjalan seorang diri di tempat sunyi itu, di atas jalan yang tidak mudah dilalui. Wanita itu bukan orang biasa, melainkan seorang ahli silat yang amat liai, juga seorang ahli obat yang sukar dicari bandingnya di waktu itu. Ia adalah Li Chin Mei yang dijuluk Kuan Im Sian Li, Dewi Kuan Im. Ia dijuluki orang demikian karena sepak terjangnya yang suka mengulurkan tangan menolong siapa saja tanpa pilih bulu. Ketika ia sedang menuruni bukit membawa sebuah keranjang obat yang penuh dengan daun-daun dan akar-akar obat, ia mendengar teriakan yang parau menyeramkan itu. Cepat ia pun melangkah menuju ke arah suara dan ia mendapatkan Hen Bin Mo Ong menggelepak pingsan di situ. Sekali pandang saja, Kuan Im Sian Li Li Chin Mei ini mengenal Hen Bin Mo Ong sebagai seorang datuk, seorang dari Sam Mo Ong yang amat terkenal. Akan tetapi, menghadapi seorang yang sedang sakit, ia tidak memandang siapa orangnya. Ada orang sakit dan membutuhkan pertolongannya. Ini saja yang masuk dalam pikirannya. Cepat ia meletakkan keranjangnya dan berjongkok, memeriksa nadi dan dada orang itu. Dan ia terkejut bukan main. Laki-laki gendut pendek bermuka hitam itu telah keracunan hebat. Di dalam tubuhnya terdapat hawa dingin sekali berputaran, mengancam nyawanya setiap saat. Kalau tidak segera ditolong, jelas orang ini akan mati dalam waktu beberapa jam saja. Li Chin Mei lalu duduk bersila, menggulung lengan bajunya sehingga nampak sepasang lengannya yang berkulit putih mulus. Dari pengalaman dan pengetahuan tentang pengobatan, darah ini menyadari bahwa untuk mengusir racun itu tidak cukup hanya dengan mengolesi obat luar dan memberinya minum obat dalam, akan tetapi membutuhkan pengerahan Sien Keng yang akan menguras tenaganya. Akan tetapi, dalam saat-saat seperti itu, Chin Mei tidak memperhitungkan untung ruginya. Yang terpenting saat itu baginya hanyalah menyelamatkan nyawa seorang manusia, tanpa membedakan siapa manusia itu. Baik dia seorang pengemis atau pembesar, baik ia kaya atau miskin, jahat atau budiman, dia tetap seorang manusia yang terancam maut dan harus diselamatkan. Chin Mei mengeluarkan buntalan obat-obatan, mengeluarkan dua butir obat pulung kecil, membuka mulut Hak Bin Moong dengan menekan kedua rahangnya, memasukkan dua butir obat pulung ke dalam mulut sehingga dua butir obat itu memasuki perutnya, kemudian menggunakan obat berminyak untuk mengolesi dadanya yang berubah menghitam. Setelah itu, ia menelungkupkan tubuh Hak Bin Moong dan dengan bersilah di dekatnya, ia menjulurkan kedua lengannya, telapak kedua tangan menempel di punggung dan mulailah ia melakukan pengobaran dengan penyaluran sin keng untuk mengusir hawa dingin beracun itu dari dalam tubuh Hak Bin Moong. Ia merasa betapa hawa yang dingin sekali menyambut kedua telapak tangannya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan tak lama kemudian hawa dingin itu mulai berkurang. Akan tetapi segera perlu membasahi dahinya. Ia bekerja terus sampai tubuh Hak Bin Moong mulai menggetar dan tubuhnya sendiri juga tergetar hebat. Sejam lebih Chin Mei menyalurkan tenaganya dan akhirnya Hak Bin Moong muntah-muntah. Gumpalan darah menghitam keluar dari mulutnya dan akhirnya dia siuman dan bergerak bangkit duduk. Chin Mei merasa lega dan gembira karena ia tahu bahwa nyawa orang itu telah diselamatkan. Kini Hak Bin Moong tidak terancam maut lagi. Akan tetapi, tubuhnya sendiri bergoyang-goyang dan ia merasa lemah sekali, kehabisan tenaga sin keng. Hak Bin Moong sadar akan keadaannya. Dia melompat berdiri dan menyambar bajunya yang tadi dilepas oleh Chin Mei. Ketika dia melihat seorang gadis berpakaian kutih yang cantik jelita duduk bersila memejamkan mata, dia terbelalak. Hak Bin Moong adalah seorang kakek yang cabul dan matu keranjang. Melihat seorang gadis demikian cantiknya duduk bersila di situ, tentu saja daerahnya berkobar bagaikan api yang membakar tubuhnya. Ayah, nona, engkau cantik seperti bida dari katanya sambil mendekati, berlutup dan hendak merangkul. Kuan In Sian Li Li Chin Mei membuka matu dan menangkis dengan tangannya yang lemah dan berkata, Hak Bin Moong, jangan biarkan nafsu kotor menguasaimu. Aku baru saja menghabiskan tenaga untuk menyelamatkan nyawamu, Hak Bin Moong tidak jadi merangkul dan dia tertawa bergelak. Hahaha, kiranya engkau inikah yang berjuluk Kuan In Sian Li, si tukang mengobati yang amat lihai memang orang menyebutku Kuan In Sian Li dan melihat engkau menggeletak di sini, pingsan keracunan, aku lalu mengobatimu, bagus, bagus. Aku mendengar bahwa Kuan In Sian Li memang cantik seperti bidadari dan ternyata berita itu benar. Dan karena aku sudah berhutang nyawa kepadamu, hanya ada satu jalan saja untuk membalas budimu. Yaitu, menjadikan engkau sebagai istriku tercintat kembali dia merangkul. Tentu saja Chin Mei terkejut bukan main. Tak disangkanya di dunia ini ada orang sejahat dan sekotor itu jalan pikirannya. Biarpun tenaganya sudah habis, namun ia masih mempunyai sisa tenaga untuk melompat bangun dan menghindarkan diri dari rangkulan Hek Bin Moong. Hek Bin Moong, sadarlah. Aku tidak minta balasan dari pertolonganku, akan tetapi tidak sepatutnya kalau engkau melakukan hal ini kepadaku. Biarkan aku pergi dari sini, Hek Bin Moong dan semoga Tian memberkahimu. Ia melangkah pergi akan tetapi sambil tertawa bergelak Hek Bin Moong menubruk dan berhasil menangkapnya. Hek Bin Moong, lepaskan aku Li Chin Mei meronta dan membentak. Hahaha, engkau harus menjadi istriku agar aku tidak takut lagi menderita luka seperti tadi. Hahaha Hek Bin Moong, lepaskan atau aku akan membunuh diri kata lagi Chin Mei. Akan tetapi ucapan ini seperti mengingatkan saja kepada Hek Bin Moong dan dia segera menotok gadis itu yang menjadi lemas dan tidak berdaya. Hek Bin Moong tertawa-tawa dan membawa tubuh Chin Mei pergi dari situ. Belum seratus langkah dia pergi, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, Hek Bin Moong, lepaskan gadis itu dan sebatang tongkat butut menyambar ke arah kepalanya. Demikian hebat serangan itu dan demikian kaget hati Hek Bin Moong mengenal suara itu sehingga dia terpaksa melepaskan tubuh yang dipanggulnya dan dia melempar diri ke belakang dengan menggelinding seperti sebuah bal ditendang. Ketika dia melompat bangkit kembali, dia memandang kepada Han Lin dengan Max mencorong penuh kemarahan. Pemuda inilah yang membuat dia terluka parah beberapa bulan yang lalu sehingga dia hampir saja tewas. Akan tetapi, mengeroyok bersama dua orang rekannya saja dia masih belum mampu menang bahkan terluka, apalagi harus bertanding satu lawan satu. Akan tetapi karena marah sekali melihat gadis yang sudah berada di mulut tinggal menelan saja itu lepas lagi, dia lalu menerjang dengan pukulan dingin beracunnya yang dasyat. Namun, Han Lin menghindar ke samping dan ketika kakinya mencuat, paha Hek Bin Moong terkena tendangannya. Hek Bin Moong terlempar ke belakang dan dia menjadi jerih. Dilihatnya gadis itu sudah bangkit dan agaknya, entah bagaimana, gadis itu sudah berhasil membebaskan diri dari totokannya. Dia sudah mendengar bahwa selain ahli dalam ilmu pengobatan, gadis itu lihai pula ilmu silatnya. Kalau gadis itu maju mengeroyoknya, habislah dia. Maka, sambil mengeluarkan teriakan panjang seperti lolong serigala, dia meloncat dan melarikan diri. Hek Bin Moong sekali engkau tidak akan lolos dari tanganku Han Lin mengejar. Jangan kejar di A Chin Mei berseru dan gadis ini berkelebat di depan Han Lin niat telah menggunakan sisa tenaganya untuk melompat ke depan Han Lin. Jangan, jangan kau butuh orang Han Lin terbelalak, apalagi ketika melihat gadis itu terkulai dan roboh pingsan. Cepat dia melompat dan menahan agar tubuh itu tidak sampai terbanting dan mendapat kenyataan bahwa nabi tangannya berdetik lemah sekali. Han Lin merebahkan gadis itu di atas rumput dan menjaganya. Dia tahu dari pemeriksaannya bahwa Chin Mei tidaklah terluka, hanya tubuhnya lemah sekali. Diam-diam dia mengamati wajah gadis itu dan jantungnya berdebar kencang. Bukan main cantik jelitannya gadis ini bahkan tidak kalah cantik dibandingkan dengan yang Mei Li, adik misalnya yang pernah dicintanya itu. Dan betapa lembutnya, nampak agung dalam pakaiannya yang serba putih bersih. Pantasia berjuluk Kuan Im Sian Li, pikirnya. Mulutnya yang kecil mungil itu mengeluh dan belum juga ia membuka matanya, ia mengeluh, jangan bunuh orang, Han Lin terharu. Heran sekali dia. Jelas bahwa Hek Bin Moong tadi mengganggu gadis ini, jelas bahwa iblis itu mempunyai niat keji terhadapnya, akan tetapi mengapa ia melarang dia membunuhnya? Chin Mei membuka matanya, agaknya baru teringat ketika melihat Han Lin duduk di dekatnya. Ia bangkit duduk lalu bertanya. Di mana Hek Bin Moong? Engkau tidak membunuhnya, bukan Han Lin mengjeleng kepalanya. Dia sudah melarikan diri. Akan tetapi, apa yang telah terjadi, Nona? Kenapa engkau ditawanya ah? Manusia itu dikuasai nafsu rendahnya. Aku mendapatkan dia rebah pingsan dalam keadaan terluka oleh hawa beracun dingin dan nyaris mati. Aku segera mengobatinya dan mengerahkan Shin Kang untuk mengusir hawa beracun itu. Aku berhasil, akan tetapi tenagaku terkuras habis. Setelah dia sadar dan sembuh, dia malah hendak memaksa aku menjadi istrinya, Jahan Ambusuk. Keparat engkau, Hek Bin Moong seru Han Lin marah. Akan tetapi, kenapa engkau melarangku ketika aku hendak mengejar dan membunuhnya kejahatannya itu adalah suatu penyakit. Orang yang sakit itu sepantasnya diobati dan disembuhkan, bukan dibunuh jawab Chin Mei. Han Lin tertegun. Akan tetapi, dia membalas kebaikanmu dengan kejahatan. Membalas madu yang kau berikan dengan racun. Orang seperti itu sudah pantas kalau seratus kali dibunuh. Akan tetapi, mengapa engkau membelanya aku tidak membelanya. Aku melarangmu membunuhnya bukan demi dia, melainkan demi engkau sendiri, nih engkau telah menolong aku dari tangan Hek Bin Moong. Dan engkau juga pernah menolongku dari tangan Jen Isian Li Cu Leng Si, bahkan mengobati lukaku, jangan bicarakan itu, aku sudah lupa lagi. Maksudku, engkau seorang yang baik dan aku tidak ingin melihat engkau menjadi seorang pembunuh, kembali Han Lin tertegun. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan seorang gadis seperti ini. Betapa mulia hatinya, betapa lembut, halus dan agung. Nona, Li Chin Mei, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku si Han Lin, margasya. Aku teringat akan seorang paman luar kuya NG juga bermargasya, bahkan dia pernah menjadi seorang yang amat terkenal di seluruh negeri. Hem, siapa nama pamanmu itu Si Asu Beng? Ah Han Lin sampai melompat saking kagetnya. Kenapa engkau begitu terkejut Chin Mei bertanya heran? Karena, karena Si Asu Beng itu adalah mendiang ayah kandungku setelah mengeluarkan kata-kata itu, barulah Han Lin teringat bahwa dia harus menyembunyikan keadaan dirinya. Entah mengapa, di depan gadis ini dia tidak dapat berbohong. Air, begitukah? Aku mendengar bahwa paman Si Asu Beng dan istrinya gugur ketika mempertahankan kota raja, benar, dan aku menjadi sebatang kera. Kalau begitu, kita masih ada hubungan keluarga, walaupun amat jauh karena mendiang paman Si Asu Beng hanya merupakan saudara misan yang jauh dari ibuku. Bahkan mereka tidak pernah ada hubungan, apalagi sejak paman Si Asu Beng menjadi penguasa di kota raja, siapakah nama ibumu-ibu adalah Wiwi Sian Kou, sejak muda sudah menjanda dan menjadi pendeta. Suci Culengsi adalah murid ibu pula. Akan tetapi aku pernah menjadi murid Tianteyok Sian dari siapa aku mempelajari ilmu pengobatan, wah, nama-nama yang besar sekali di dunia persilatan. Sudah lama aku mendengar nama Wiwi Sian Kou disebut-sebut orang, juga nama Tianteyok Sian ditagumi orang, ya, mereka memang terkenal. Akan tetapi, sayang watak suci amat keras sehingga dulu itu hampir saja ia membunuhmu, tidak, sebenarnya ia seorang yang amat baik hati. Kau tahu kini ia malah menjadi enci angkatku. Ia mengaku bahwa dahulu itu ia menyiksaku untuk mendapatkan angin pokiam, karena ia membutuhkan pedang itu untuk diaturkan kepada Kaisar dan untuk membebaskan ayahnya dari tahanan Kaisar karena fitnah, benarkah itu? Aku gerang sekali engkau menjadi adik angkatnya. Memang suci orang baik akan tetapi hatinya sekeras baja. Aku juga mendengar tentang ayahnya itu dan bagaimana dengan pedang angin pokiam tadinya pedang terampas oleh Sam Moong, akan tetapi kini telah berada di tanganku. Aku memang sedang mencari sucimu untuk kuajak bersama-sama mengaturkan pedang kepada Kaisar, Nona, eh, sebaiknya ku panggil si Aumoi kepadamu karena engkau adalah keponakan luar mendiang ayahku, sebaiknya begitu, Tuakko, aku hendak mencarinya ke Sochiu ketika di jalan aku melihat engkau ditawan oleh Hekbin Moong, kalau begitu, lanjutkanlah perjalananmu, Tuakko, agar engkau dapat bertemu suci dan mengajaknya bersamamu pergi ke kota raja. Aku ikut merasa gembira kalau ia dapat membebaskan ayahnya. Sampai jumpa kembali, Tuakko, tidak, tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, Si Aumoi kenapa, Tuakko, engkau telah kehabisan tenaga Sinkeng dan untuk memulihkannya kembali membutuhkan waktu sedikitnya seminggu. Aku tidak mau melepaskanmu begitu saja seorang diri melakukan perjalanan dalam keadaan tidak mampu membela diri, gadis itu tersenyum, senyumnya demikian manis namun menyejukkan hati, bukan senyum yang menimbulkan gairah pada yang memandangnya. Tuakko, selamanya aku tidak pernah memusuhi orang, siapa yang akan mengganggu kuaih, aku percaya kepadamu, Si Aumoi. Akan tetapi aku tidak percaya kepada orang lain. Buktinya baru tadi saja, setelah engkau menyelamatkannya Wahed bin Moong, orang yang kau selamatkan itu berbalik hendak mencelakaimu, dan akhirnya aku terbebas. Aku percaya bahwa selama orang tidak membenci dan berpikiran buruk terhadap orang lain, Tian akan selalu memberi perlindungan, akan tetapi, aku akan menyesal selama hidupku kalau aku membiarkan engkau pergi dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik kepadamu. Tidak, Si Aumoi, sebelum pulih tenagamu, aku tidak mau meninggalkanmu. Kemana pun engkau pergi akan ku temani, Lin Chin Mei tertawa. Wah, engkau pun memiliki kekerasan hati seperti Su Chi. Pantas sekali engkau menjadi adik angkatnya. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut denganmu ke So Chiu mencari Su Chi, bukan main girangnya hati Han Lin karena sesungguhnya bukan karena mengkhawatirkan keselamatan gadis itu saja yang membuat dia berkeras menemani gadis itu, melainkan terutama sekali karena dia tidak ingin berpisah dari Chin Mei. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Han Lin mengambil kudanya yang tadi dilepaskan di luar hutan. Dia menyuruh Chin Mei menunggang kuda sedangkan dia sendiri berjalan menuntun kuda itu. Chin Mei yang memang masih lemah, tidak menolak. Di dalam perjalanan bersama ini, yang dilakukan dengan santai, mereka saling menceritakan riwayat dan pengalamannya. Chin Mei bercerita bahwa ia tidak mengenal ayahnya karena menurut ibunya, sejak kecil ayahnya telah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang menjanda dan menjadi seorang tokoh, pendeta wanita Tu, berjuluk Wiwi Siankou. Bahkan ibunya tidak pernah memberitahu siapa nama kecil ibunya dan siapa pula nama ayahnya. Ia mendapat gemblengan ilmu silat dari ibunya bersama Tsu Leng Si yang menjadi sucinya, akan tetapi karena ia memiliki bakat dalam ilmu pengobatan, oleh ibunya ia lalu diikutkan Tian Teo Sian sahabat ibunya untuk digembleng dalam ilmu pengobatan selama tiga tahun. Nah, setelah menamatkan ilmu silat dan ilmu pengobatan, Aku mulai merantau untuk menggunakan ilmuku menolong orang yang membutuhkan, kata Li Chin Mei menutuh ceritanya. Dan Nci Leng Si juga ahli pengobatan tidak, apakah ia tidak menceritakan kepadamu? Nci Leng Si lebih tekun mempelajari kitab dari ibu daripada ilmu pengobatan, pantas siap pandai sekali membaca sajak dari ayat-ayat suci. Akan tetapi engka sungguh mengagumkan. Masih begini muda sudah pandai ilmu silat dan ilmu pengobatan, airh, sudahlah jangan terlalu banyak memuji, tuaku. Sekarang giliranmu untuk menceritakan riwayat dan pengalaman hidupmu, kata Chin Mei sambil tersenyum. Gadis ini memiliki kebiasaan untuk menutup kata-katanya dengan senyum. Heran sekali mengapa Heg Bin Moong Tega mengganggu seorang gadis seperti ini, padahal gadis ini telah menyelamatkan nyawanya. Ditanya demikian, wajah Hon Lin menjadi muram. Airh, hanya kepahitan saja yang selama ini kualami, si Omoy, pahit, getir dan manis adalah bumbu hidup, tuaku, tidak perlu disesalkan. Yang penting, langkah yang kita ambil benar dan tidak menyimpang dari kebenaran, kata gadis itu bijaksana. Engkau benar. Nah, dengarlah riwayatku yang penuh kepahitan itu. Ketika kota raja diserbu musuh, ayah dan ibu mempertahankan sampai titik darah terakhir. Aku disuruh usikan oleh seorang inang pengasuh ketika aku berusia lima tahun. Inang pengasuhku itu sudah kuanggap seperti pengganti ayah ibu sendiri karena kesetiaannya dan kasih sayangnya. Akan tetapi sungguh menyedihkan. Ketika Sam Moong membuat kekacauan di dusun kami, dan melukai aku, inang pengasuhku itu tewas karena hendak menolongku. Aku terjatuh ke jurang karena pukulan Hek Bin Moong dan melihat aku terjatuh ke jurang, Lik Uma ikut pula meloncat ke dalam jurang sampai tewas, Hon Lin berhenti sebentar, sedih mengenang peristiwa itu. Mati hidup sudah ditentukan Tian, tuaku. Tidak ada yang perlu disesalkan dan disedihkan. Tian maha tahu, tahu apa yang terbaik untuk setiap orang, Han Lin memandang kagum. Heran sekali, ada gadis berusia delapan belas tahun telah memiliki pandangan hidup seperti seorang pendepas saja. Aku berguru kepada Kong Hwe Iho Siang, akan tetapi suhu juga tewas di tangan Sam Moong. Sungguh, kalau aku menuruti suara hati, dendamku terhadap Sam Moong sudah setinggi gunung dendam meracuni hati, tuaku. Engkau boleh saja menentang kejahatan Sam Moong, akan tetapi bukan karena benci atau dendam, aku tahu si Omoy, kedua orang guruku sudah seringkali berkata seperti itu. Walaupun kadang amat sukar membendung suara hati yang meneriakan dendam, dua orang gurumu, tuaku ya, aku berguru lagi kepada seorang kakek yang luar biasa, yang tidak mau memperkenalkan namanya dan yang kukenal hanya dengan sebutan Lojin, orang tua. Dari beliau aku memperdalam ilmu dan selama lima tahun aku berguru kepada beliau. Kemudian beliau memisahkan diri, menyuruh aku untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah ku pelajari, luar biasa sekali seru Chinmei kagum. Engkau beruntung sekali dapat berguru kepada dua orang yang bijaksana, tuaku. Kemudian bagaimana kelanjutan pengalaman hidupmu sungguh aneh? Selamanya belum pernah Honlin menceritakan tentang Lojin kepada orang lain akan tetapi sekali ini dia menceritakan segalanya. Terhadap Chinmei agaknya tidak mungkin tidak menyembunyikan sesuatu dan dia pun tidak ingin merahasiakan sesuatu kepada gadis yang baru dikenalnya ini. Dia menceritakan semua pengalamannya, bahkan tentang Yang Mei Liang pernah dicintanya akan tetapi gadis itu mencinta dan menikah dengan orang lain. Tentang bagaimana dia mendapatkan angin pokiam ketika ikut membasmi Hoat Kau yang menyeleweng, mengambil pedang yang tadinya dipergunakan Hoat Kau Siansu itu. Chinmei mendengarkan dengan tertarik sekali, tak pernah memotong cerita Honlin dan ia seorang pendengar yang baik. Setelah Honlin berhenti sebentar, ia pun berkata, aku pernah mendengar tentang keributan mengenai yang impokiam itu. Kabarnya bahkan Chinling Pai terbawa-bawa. Bagaimana sebetulnya, Tuako Honlin lalu menceritakan semua yang diketahui dan dialaminya. Dan pedang itu terlepas dari tanganmu, Tuako? Siapa yang mengambilnya lalu diceritakannya bagaimana dia kehilangan angin pokiam yang kemudian telah dicuri oleh Semmoong pula? Lalu bagaimana sekarang telah berada lagi di tanganmu? Bukankah engkau hendak mengajak Suci mengembalikan pedang itu kepada Kaisar? Ditanya demikian, Honlin menarik napas panjang, teringat akan pengalamannya. Sungguh tidak enak menceritakan pengalamannya dengan Mulani kepada gadis ini, akan tetapi entah mengapa dia tidak dapat merahasiakannya.